Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari ala Bapak dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Masmur pasal yang ke-96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya diantara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib diantara segala suku bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, sedikitnya bersama keluarga, pasti kita suka bercerita. Atau juga kepada teman, tetangga dan orang-orang di sekitar atau tempat kita kerja. Biasanya hal apa yang kita ceritakan, barangkali saudara menceritakan tentang kehidupan atau pengalaman-pengalaman yang saudara lewati. Mungkin saja saudara menceritakan hal-hal yang akan saudara lakukan. Tetapi jangan sampai kita bercerita dengan orang lain yang ada hanya cerita atau kisah keburukan-keburukan orang lain. Tentu itu tidaklah bermanfaat. Justru dengan menceritakan keburukan atau kekurangan teman, tidak akan pernah memperbaiki keadaan. Justru semakin memperburuk keadaan orang lain. Bahkan mungkin akan menimbulkan fitnah. Orang-orang Kristen harus menghindari dari kebiasaan menceritakan keburukan orang lain. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara sudah merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara memiliki sejarah perjalanan hidup di mana Tuhan selalu turut campur tangan di dalamnya. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara bukan hanya di masa lampau dan masa kini. Tetapi percaya saja dia adalah Allah yang turut bekerja. Mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang. Ceritakanlah kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucumu. Kepada keluargamu, tetanggamu. Sebab panggilan umat percaya adalah untuk bersaksi. Menyaksikan perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Itu yang sangat bermanfaat untuk didengarkan semua orang. Meneguhkan dan melahirkan semangat. Memperteguh iman orang lain. Seruan inilah yang disampaikan oleh pemasmur kepada bangsa Israel dan juga kepada kita saat ini. Mereka melihat kehancuran Yerusalem, penjajahan. Tentu pada saat itu untuk mempertahankan iman tidaklah hal yang mudah. Tetapi pemasmur mengajak bangsa Israel untuk menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Supaya mereka tidak goyah meskipun diperhadapkan dengan kengerian perbudakan dan penjajahan. Meskipun mengalami banyak situasi yang sulit. Bersandar dan berharap kepada Allah adalah pilihan yang tepat. Sebab tidak ada pertolongan yang lebih baik selain daripada Allah sendiri yang mampu menolong mereka. Pemasmur secara pribadi mengetahui dan sudah merasakan perbuatan Tuhan. Tidak pernah berhenti menyertai kehidupannya dan bangsa Israel. Dia merasakan tangan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dia merasakan tangan kuasa Tuhan yang melindungi, menuntun bangsa Israel dalam kengerian perbudakan. Menyelamatkan dari keganasan musuh-musuh dan penyertaan itu tidak akan pernah berhenti. Sebab Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi. Dalam sukacitamu, ceritakanlah kemuliaan dan perbuatan Tuhan. Dan orang lain akan terberkati dengan ceritamu, dengan pengalamanmu. Orang lain akan semakin kuat dan semangat dalam perjalanan hidup yang mungkin sedang menghadapi pergumulan. Jika saat ini saudara dalam menghadapi pergumulan hidup, tetap percaya kepada Tuhan. Ingatlah kasihnya yang sudah saudara rasakan. Itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Teruslah berpengharapan kepadanya dan ceritakan kemuliaannya. Hidup kita, suara kita haruslah menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!